Salam, selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, saya ambil dari kitab Daniel pasal 6, ayat 4. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi seorang yang biasa saja tidaklah istimewa. Hidupnya hanya dalam zona nyaman dan memilih untuk mengikuti arus. Namun, bagaimana bisa menjadi seorang yang luar biasa, meskipun berada di tengah-tengah keadaan yang penuh resiko. Saudara-saudara, Daniel adalah seorang jahuda yang ikut terbuang ke Babel. Pada waktu itu, dia masih muda dan Babel berkuasa atas seluruh bumi. Walaupun Daniel berada di sekitar orang-orang yang menjadi penyembah berhala-berhala pada waktu itu, namun ada sesuatu hal yang tidak pernah berubah di dalam dirinya, yaitu iman dan kesetiaannya kepada Allah. Ia memiliki prinsip yang harus dipertahankan, sekalipun ada konsekuensi untuk itu. Ia memiliki komitmen yang kuat dan ternyata ia bisa tampil melebihi dengan teman-temannya yang lain. Ia tetap lebih unggul dari temannya yang lain. Dia seorang yang cerdas dan berprestasi, sehingga Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa bisa demikian? Pertama, karena Tuhan mengaruniakan kepada Daniel roh yang luar biasa. Kalau disebut roh yang luar biasa, dalam bahasa Simalungun, tonduinatarsulur. Dan dia memiliki hati yang selalu terpaut kepada Allah. Sehingga tekanan apapun yang dihadapi, seberat apapun tantangan yang dialaminya, ia mampu mengatasinya. Tetapi ciri-ciri orang yang memiliki roh yang lemah, orang seperti itu akan selalu ditekan oleh roh ketakutan. Tetapi orang yang memiliki roh yang luar biasa, akan memiliki kekuatan, dan juga punya prinsip yang luar biasa mempertahankan iman dan percayanya kepada Tuhan. Hal ini dapat kita bandingkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Nah, jika roh seseorang menjadi lemah adalah jika hatinya terluka sehingga dia menjadi takut menghadapi situasi dan sulitnya kehidupan. Dia akan tidak berdaya untuk mengasihi dan menghadapi masalah. Tidak seorang pun memang yang luar biasa tanpa memiliki si ritualitas yang kuat terhadap Tuhan. Ketika seseorang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan, di situ dia akan dipenuhi oleh roh yang luar biasa dan akan mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daniel di sini juga memiliki karakter yang luar biasa. Hal ini terbukti dari kesetiaan dan tanggung jawabnya yang luar biasa atas pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, Daniel di sini memiliki ibadah yang luar biasa. Bagi Daniel, ibadah adalah hal yang utama. Dalam menghadapi apapun dan situasi apapun, dia selalu mengawali dengan doa. Hal inilah yang membuat roh dan karakternya menjadi sangat luar biasa. Saudara-saudara, tentu lewat kehidupan Daniel, kita juga bisa belajar dalam banyak hal. Karena bukan hanya kepada Daniel diberikan roh yang luar biasa, tetapi juga kepada seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memberikan kita roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Dengan demikian kita pun tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi terlebih masa-masa sekarang ini. Hanya yang penting, milikilah iman yang teguh dan setia mengasihi Allah. Dan jadikanlah ibadah dan doa sebagai dasar dalam mengawali hari-hari hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Al-arok kudus Penuhi kami Penuhi kami Ku rindu kau selalu Dalam hidupku Al-arok kudus Al-arok kudus Ubah hatiku Celikanku Jamalah ku rindu Hadiratku Hadiratku Ku sembah Kudus 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 Tuhan Kudus 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 Terima kasih.